Belum saya sampaikan kata-kata saya, izinkan saya mengundang Patra Edu, Patra Wahyu, beserta Bapak Ibu Guru yang hadir di Spot Hall Kulisekanisius ini. Karena merekalah yang mendampingi Putra-Putra Ibu dan Bapak ini menyelesaikan hari ini seluruh studi di Kulisekanisius ini. Ibu, Bapak, para orang tua murid, dan para Kanishian yang saya kasihi, Pertama-tama saya ingin mengucapkan profisiat, Anda para Kanishian, 2020 ini telah menyelesaikan sebuah perjalanan studi yang sungguh penuh makna. Dari ada yang tiga tahun yang lalu, bahkan ada yang delapan tahun yang lalu. Ini semua tentu sebuah perjalanan studi yang sungguh boleh menjadi pengalaman yang menarik dalam perjalanan hidup Anda. Sekian waktu ke depan. Sebagaimana moto yang tadi juga digarisbawahi oleh Patra Edu dan oleh saya. Give me your child and we are going to give you back. Amen. Kalau mengingat enam, tujuh, delapan tahun yang lalu, Anda datang ke Kulisekanisius ini sebagai anak-anak kecil, lulus dari sekolah dasar, atau tiga tahun yang silam Anda masuk ke Kulisekanisius ini, Sebagai remaja-remaja muda yang masih sering harus mengharapkan banyak bantuan dari orang tua untuk berbagai macam hal. Maka rasanya kini saatnya, Kami ingin menyerahkan kembali Anda kepada para orang tua. Saya harap bahwa ketika kami menyerahkan hari ini, You are becoming a man. Orang yang sungguh berani mengambil tanggung jawab dalam hidupnya, Bukan hanya untuk dirinya sendiri, Tetapi untuk keluarga, Untuk masyarakat, Untuk gereja, Untuk warga dunia yang kita akan cintai bersama. Bagaimana kita mencintai, Tentu harus melalui pengembangan, Talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada Anda. Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat saya, Pak Teredu dan kawan-kawan Bapak Ibu Guru, Yang dengan penuh ketekunan mendampingi, Menemani, Di dalam pengembangan dinamika belajar, Baik di kelas, Di luar kelas, Di lapangan, Bahkan juga di tempat-tempat, Yang terkadang juga tidak begitu nyaman untuk studi, Tetapi Bapak Ibu Guru dengan tekun menemani. Pengalaman-pengalaman live-in, Pengalaman jambori, Pengalaman compassion, Big dan lain sebagainya, Tentu semuanya punya hati tersendiri, Bagi hidup Anda. Dan saya harap Anda bisa memetik, Juga pengalaman pergaulan sebagai sahabat-sahabat muda, Yang hari ini akan memasuki perutusan yang baru. Seperti pada awal tadi saya sebutkan dalam Perayaan Ekaristi, Persahabatan Ignatius dan Franciscus Sapirius, Persahabatan yang begitu dalam, Bukan hanya untuk diri sendiri, Tetapi persahabatan yang dibawa keluar, Sehingga semua orang adalah sahabat-sahabat kita, Di dalam Tuhan. Orang boleh berbeda keyakinan, Tetapi sebagai pribadi-pribadi, Kita berarti di hadapan Tuhan yang mengkasi dan penyayang. Maka izinkan dengan rasa syukur hari ini, Tetapi juga dengan perasaan bahwa kita manusia, Tidak lepas dari kekurangan. Dan oleh karenanya saya mohon maaf, Jika ada kekurangan-kekurangan, Di dalam pelayanan-pelayanan kami, Saya bersama Pak Teredu dan kawan-kawan, Ingin menyerahkan kembali Anda, Kepada Bapak, Ibu, para orang tua, Untuk melangkah, Di dalam proses studi lebih lanjut. Raihlah cita-cita Anda, Jadilah orang-orang yang semakin bermakna, Bagi masyarakat dan bangsa, Karena dengan demikian, Anda juga memuliakan nama Tuhan lebih besar, Dan membawa berkat bagi begitu banyak orang di sekitar Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Terektor, Pak Terektor Kepala Sekolah, Juga Bapak Ibu Senaya. Kami mohon naik ke atas panggung, Perwakilan orang tua, Bapak Adi Anandol. Terima kasih. Para hadirin yang terhormat sebagai simbolisasi, Maka akan ada pemberian kenang-kenangan dari orang tua dan sekolah kepada para siswa sekalian. Untuk para siswa akan diwakili oleh salah satu wali kelas. Kepada Bapak Pajar yang terhormat, Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak Ibu Senaya. Kepada Bapak Ibu Senaya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sandikan dari wahli orang tua murid kepada Bapak Adi Anandol kami persilahkan. Kepada Bapak Ibu Senaya. Kepada Bapak Ibu Senaya. Terima kasih.